Intro Hadiri Musrenbang Kecamatan, Ketua PLB usulkan pusat oleh-oleh, ini tanggapan PJ Bupati Lambar. Hari pertama pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang tingkat kecamatan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD tahun 2025 dibanjiri pemeran produk usaha mikro kecil menengah UMKM. Puluhan macam produk UMKM dari makanan hingga kerajinan yang dipamerkan tersebut berasal dari Kecamatan Sumberjaya dan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Untuk diketahui, pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Kabupaten Lampung Barat diawali di Gedung Serbagunak GSG Bung Karno Kelurahan Tugusari Kecamatan Sumberjaya dan GSG Pekon Tribu di Makmur Kecamatan Kebun Tebu, Senin, 29 Januari 2024. Namun, kendati perhelatan musrenbang tingkat kecamatan di banjiri pameran UMKM, Toko Wahyu selaku Ketua Pemuda-Pemudi Lampung Barat Bersatu PLB dalam kesempatan itu menyampaikan inspirasinya terkait UMKM di Lampung Barat. Menurutnya, Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sangat besar terkait pengembangan pengolahan produk UMKM. Seperti kita ketahui Pak Bupati Lampung Barat ini memiliki tanah yang sangat subur, bukan hanya sayuran saja yang dapat tumbuh dengan sangat bagus, akan tetapi jenis buah-buahan seperti pisang, kopi dan sebagainya pun tidak kalah kualitasnya dari daerah lain, jelasnya. Namun dikatakannya, sampai dengan saat ini masih terkendala terkait pemasaran. Oleh karena itu, Wahyu menyampaikan gagasannya terhadap mepasaran UMKM di Lampung Barat. Saya mewakili pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Barat berharap agar kelepasan bisa dikendalaikan kesempatan dan bahkan kalau bisa dimasukkan pada RKPB tahun 2025. Penjabat Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik sekaligus sampaikan apresiasi gagasan yang dilontarkan Ketua PLB tersebut. Ini masukan yang sangat bagus, tanggap PJ Bupati Lampung Barat yang didampingi Ketua DPRD setempat edinovial, SKOM, Ketua TPPP Kadra. Zelda Naturi Nukman, asisten dan kepala perangkat daerah ketika menyerap aspirasi masyarakat. Pasalannya, dikatakan orang nomor satu di Kabupaten berjuluk negeri di atas awan itu, dengan pengembangan UMKM, kedepannya selain pelaku usaha mampu berinovasi dan bersaing dalam memproduksi maupun mempromosikan produk ke level yang lebih tinggi. Terlebih, UMKM memiliki peranan penting bagi perekonomian, salah satunya menyerap tenaga kerja baru. Kedepannya, dirinya mengatakan terkait usulan tersebut pihaknya akan mempelajari teknisnya terlebih dahulu. Nanti akan kita coba bicarakan dulu kepada pihak terkait seperti Kadiskop Rindak dan stakeholder lainnya, bagaimana teknisnya. Saya berharap supaya akan kita adakan pelatihan terkait pengolahan maupun pemasarannya, kata dia. Terakhir, PJ Bupati Lampung Barat berpesan agar dalam proses menyusun RKPD tahun 2025, Kepala Perangkat Daerah mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu strategis yang ada dan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah serta masyarakat Lampung Barat secara tepat dan strategis. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses yang harus dilalui, pungkasnya. Soehartato melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.